UNJ dan Ombudsman melakukan penandatanganan nota kesepahaman di gedung UTC Kampus A Rawamangun UNJ pada 9 Juni 2022. Nota kesepahaman ini menjadi bukti UNJ komitmen untuk perbaikan tata kelola pelayanan publik dalam bidang pendidikan. Ada 6 poin penting yang disampaikan oleh Rektor UNJ Prof. Komarudin dalam sambutan, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, penjagaan maladministrasi tata kelola di lingkungan UNJ, percepatan penyelesaian laporan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, pertukaran data dan atau informasi. Kerjasama ini menjadi komitmen UNJ sejalan dengan reformasi birokrasi yang dicanangkan Rektor UNJ Prof. Komarudin. Kami sih mengharapkan MOU dengan Ombudsman ini tata kelola dan pelayanan publik dari UNJ untuk berbagai hal, terutama untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan pelayanan perkantoran menjadi lebih rapi, lebih memenuhi standar dan memenuhi regulasi. Karena jujur saja memang kita masih harus meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik yang mungkin di sana-sini masih belum sempurna, masih dirasakan ada kekurangannya. Sehingga dengan kerjasama dengan Ombudsman ini tidak lagi ada pelanggaran-pelanggaran atau maladministrasi ataupun pelayanan-pelayanan publik lain yang tidak memuaskan konsumer atau klien atau stakeholder yang menjadi klien UNJ ataupun mitra UNJ, saya kira itu. Alhamdulillah hari ini UNJ bisa melaksanakan penandatanganan notakspaman dengan satu lembaga yang sangat penting di negeri ini yaitu Ombudsman. Dalam rangka apa? Dalam rangka UNJ untuk bisa memujudkan peningkatan kualitas layanan publik. Tapi sekaligus UNJ ingin berkolaborasi di berbagai hal, di samping untuk pendidikan, pelatihan, penelitian, dan juga pemagangan mahasiswa dan terkait pengambilan masyarakat, UNJ ingin berkontribusi terhadap Ombudsman terkait bagaimana melakukan kajian-kajian peningkatan kualitas layanan publik. Ketua Ombudsman Muhammad Najih menyebut kerjasama dengan UNJ ini untuk mempercepat tata kelola Tridharma Perguruan Tinggi sekaligus di dalamnya mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan riset-riset dosen. Ya pertama kami mempunyai tugas itu membangun koordinasi kerjasama dan jaringan kerja dengan para stakeholder, ya tentu stakeholder utama ini kan kampus sebagai mata air bangsa yang memproduksi banyak intelektual, apa namanya, yang sudah tersebar ya di berbagai lini penjuru tanah air buat karir internasional di kampus UNJ ini yang tentu menjadi modal dasar kami untuk semakin mencermati mendalami dalam pengawasan penyelenggaraan penyelenggaraan publik. Karena kalau Ombudsman melakukan sendiri sudah orang tentu tidak akan bisa maksimal harus berkolaborasi dengan komponen masyarakat terutama kampus dalam hal ini UNJ. Terima kasih telah menonton!